Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Kali ini kita bakalan review fitur dan tempat baru tersembunyi yang ada di game CDID Update guys Wah mantap ini, kira-kira fiturnya kayak apa? Nanti kita lihat Oke sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya Oke langsung saja kita let's go Nah ini kita mulainya dari Tugu yang ada di deket tempat spawn ya teman-teman Kali ini aku bakalan naik Mazda ME5Q guys Wih mantap ini, ini adalah mobil yang ada interiornya di game CDID guys Oke langsung saja kita naik Nah untuk fitur yang pertama aku bakalan kasih tau guys Jadi disini kita belok kesini dulu Nah sampai disini kita belok ke trans CDID guys Nah kalau udah disini kalian pencet yang trans CDID ya Jangan pencet yang bawahnya teman-teman Soalnya dibawahnya sini ada buat kerja ya Nah ini udah muncul teman-teman Tulisannya trans CDID Disini kalian bisa pilih guys mau spawn dimana aja Ini spawnnya juga di trans CDID ya Tapi cabang lain teman-teman Nah yang pertama ini ada Jakarta Terus yang kedua ada BSD Yang ketiga ada Bekasi teman-teman Terus keempat ada Sentul guys Yang kelima ada Puncak Dan yang terakhir ada Bandung teman-teman Wah komplit juga ya Oke aku bakalan coba ke Sentul ya Kira-kira bayarnya berapa nih teman-teman Disini caranya kalian tinggal klik Tuh auto teleport ke Sentul teman-teman Wih bayarnya cuma 1 juta aja Kita bisa sampai Sentul guys Gimana menurut kalian? Worth it gak guys? Kalau menurutku sih lumayan ya Daripada kita capek-capek nyetir guys Kita bisa pakai jasa trans CDID ini Mantap Nah yang kedua aku mau ngasih tau Ini guys Sekarang tempat modifikasinya Udah di rework teman-teman Mantap ini Ini jadi lebih mewah ya Yuk kita coba masuk ke dalam Untuk di bagian dalamnya kayak gini guys Keren Tapi sayangnya ini Sekarang jadi tambah gelap ya teman-teman Gak seterang dulu guys Untuk tempatnya kayak gini Kalian kalau mau modif Mobil kalian tinggal dimasukin ke bawah Hijau-hijau ini teman-teman Loh disini ada apa teman-teman? Kok ada ruangan ya? Kita coba masuk Wih Ternyata di dalam sini ada Bodi-bodi mobil guys Disini ada velg-velgnya Terus ada bumper Bumper mobil apa ini guys? Wah keren banget ya Tuh ada kaliper rem juga guys Oke disini aku mau coba Modifikasi ini teman-teman Ini mobil wooling air EV toonku Belum sempat aku modif disini guys Kira-kira bisa dimodifikasi apa aja nih? Yuk langsung saja kita masuk teman-teman Siapa yang kebagian wooling air EV toon ini guys? Coba jawab di kolom komentar ya Oke kita ke bagian pocok sini teman-teman Nah disini kita langsung disambut sama Fitur modifannya guys Wah mobilnya jadi ganteng banget teman-teman Tuh bagian depannya ceper guys Untuk bagian belakangnya juga proper banget nih Oke oke kita langsung lanjut Ke tempat baru yang kedua guys Oh iya ini aku juga mau sekalian Tes top speed mobil wooling air EV toon ini guys Kira-kira top speednya berapa nih? Nah ini pas turunan kita langsung gas pol Wow tuh guys akseserasinya kenceng banget Wah top speednya ternyata 160 km per jam teman-teman Mantap Ini kecil-kecil cabai rawit teman-teman Akhirnya kita sampai gerbang tol BSD guys Yuk disini kita belok Oke jadi di tipen lane ini ada rumah baru teman-teman Nah sampai di puteran ini terserah kalian guys Kalian mau belok kanan atau belok kiri Semuanya ada rumah barunya ya Akhirnya kita sampai di rumah barunya guys Wih mantap Ini rumahnya bener-bener mewah ya Yuk kita langsung parkirin di depan sini teman-teman Untuk di bagian depannya kayak gini guys Sini ada pohon-pohonannya Terus ada garasinya juga guys Bisa masuk gak nih? Oh bisa dong Di dalam garasinya kayak gini ya teman-teman Tuh cuman ada lemari-lemari kayak gini Selanjutnya aku bakalan masuk ke bagian rumahnya teman-teman Pas awal masuk disini Kalian disambut sama batu-batu besar kayak gini teman-teman Disini ada lampu-lampunya Wah mewah banget ini Dan akhirnya kita ketemu sama pintu masuk rumahnya teman-teman Pintu masuk rumahnya ada di tengah sini guys Oh iya by the way Kalau kalian mau nge-claim ini Kalian harus punya game pas Luxury House ya Sekarang waktunya kita masuk ke rumah mewah ini teman-teman Ini kita udah claim Wow untuk bagian dalamnya mewah banget guys Disini ada ruang tamunya Di depan ruang tamunya ini ada TV raksasa teman-teman Ini bisa buat nonton bioskop guys Terus disini ada pintu apa ini guys Kita masuk Loh ada ruangan tersembunyi guys Di dalam pintu ada pintu lagi Disini masuk ke Oh ada ruangan buat anak-anak juga guys Disini ada mainan-mainannya teman-teman Ada bebek raksasa juga dong Bisa-bisanya nemplok di tembok guys Untuk jendelanya kalian bisa buka tutup juga guys Selanjutnya di paling pojok sini ada Oh ini kamar juga teman-teman Ini kamarnya elegan banget Wih bisa-bisanya di dalam kamar ada TV sebesar ini Selanjutnya kita ke bagian pojok sini Disini ada dapur guys Terus di pojok sini ada apa nih Oh ini adalah kamar mandi guys Di depan sini ada Wow ada prosotan di luar situ guys Gimana ceritanya guys Ini rumah apa waterpark woy Bisa-bisanya ada prosotannya juga guys Wow di bawah tangga ada Kuda ajaib guys By the way ini cuma patung ya Oke lanjut ya Dari pintu masuk tadi kita udah ke kiri Sekarang kita ke kanan teman-teman Di kanan ini ada Wih dih ada tempat bilyardnya juga Tuh ada gula-gula kecilnya kayak gini Terus di belakangnya ada pemandangan Bagian belakang rumahnya guys Di sebelahnya ada apa ini Wih ternyata disini tempat mesin cuci guys Ini laundry-nya rumah ini teman-teman Oke kita lanjut lagi Wow disini ada ruang fitnessnya juga dong Mantap banget Bisa-bisanya ini rumahnya komplit banget guys Ada tempat mainnya Terus ada TV raksasa juga guys Dan disini malah ada ruang fitnessnya dong Wah aku udah lama gak olahraga ini teman-teman Aku olahraga dulu ya Satu dua Satu dua Satu dua Terus lanjut disini ada Halaman belakangnya guys Kita coba prosotannya teman-teman Disini kita naik ke tangga batu Dan kita nyebrang jembatan batu guys Nah ini udah sampai ke prosotannya teman-teman Yup kita langsung prosotan aja ya Tiga Dua Satu Go Semoga aja bisa prosotan benar nih Yah Sayangnya gak bisa prosotan teman-teman Kayaknya dulu di CDID bisa prosotan loh guys Yaudah gak apa-apa ya Oke Kalau pas berenang kayak gini teman-teman Wuhuu Udah lama juga nih aku gak berenang Nah selanjutnya aku bakalan ke lantai dua rumah ini teman-teman Oke kita naik kesini Kenapa ajep-ajep gini woy Woh Ngeri nih Yuk kita review dari yang paling pojok Di pojok sini ada ruang keluarga guys Oke Ke bagian sini ada Woh Kenapa bisa-bisanya ada yu di dalam rumah guys Yunya banyak lagi Ada empat yu loh teman-teman Oh pojok sini tempat buat berjemur guys Ada balkonnya besar banget Kalau kalian kesini nanti tembus ke kolam renangnya tadi teman-teman Oh ternyata disini ada ruangan tersembunyi lagi guys Pintu kedua ada apa ini Gelap banget Loh Ternyata ada ruang bioskopnya sendiri guys Nih Udah kayak di XX1 teman-teman Keren banget Nah Jadi untuk rumah barunya kayak gitu ya Mantap banget teman-teman Dari depannya mewah Di dalamnya pun banyak fasilitas-fasilitas lengkap loh guys Mulai dari fitness Terus ada bioskop juga Ada kolam renang juga guys Dan ada tempat bermain anak teman-teman Keren Oke lanjut di yang terakhir teman-teman Aku mau kasih tau fitur terbaru game CDID update Ini fiturnya tersembunyi guys Cuman bisa dipakai kalau di private server kalian sendiri ya Oke Nah caranya kayak gini guys Kalian ketik disini Slash RP Tools Tulisannya kayak gini ya Kita pencet Wow disini kita langsung dapet alat-alat buat RP teman-teman Mulai dari ini guys Razia Singh Loh Ada tulisannya Pemeriksaan kepolisian Persiapkan SIM Dan STN ke anda Wah jadi ngeri ketilang ini Terus yang kedua ada Ini guys Tulisan stop Yang ketiga ada Sam Sat Singh Yang keempat ada Traficon Coba ya Ini bisa ditaruh apa enggak teman-teman Kita taruh disini Wih bisa dong Ini bisa buat Batesin jalan guys Tuh keren banget Yang kelima ada Water barrier Ini juga bisa buat Batesin jalan teman-teman Cara masangnya Kalian tinggal pencet aja guys Tuh kan Auto Kepasang Yang keenam Kita dapet kayak gini guys Tulisannya Rekayasa lalu lintas Lanjut yang ketujuh Disini ada tulisannya Kurangi kecepatan Kita pasang juga Dan yang terakhir Ada like stick teman-teman Kalian mau roleplay jadi Polisi pun juga bisa guys Nih kayak gini teman-teman Tuh lanjut-lanjut mas Oke sampai sini dulu Keseruan kita review fitur Dan tempat baru rahasia Yang ada di game CDID Update guys Mantap Tuh nih guys Aku pakai fitur RP toolsnya Sampai rumahnya berantakan Gini dong Ini jadi kayak Gudang dish hoop teman-teman Banyak Corn Sama pelang-pelang Kayak gini guys Oke Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time Buh-bye 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 Buh-bye